Aku pikir Abang bisa bantu. Ya. Kagak enak kalo ditodong kayak begitu mah. Alhamdulillah nih. Abang. Bisa kali. Manda jangan kayak begitu. Abang udah tergoda orangnya. Oke kamu harus ganti manajer deh. Kampung banget sepatu hitam kos kaki kotak-kotak biru. Mau kemana sih. Eh fashion. Eh ini yang namanya fashion nih. Loh liat paninu tinggi liputan banjir lo. Udah dijamin bang tenang aja. Ini bentar lagi saya mau ngadain launching. Jadi nanti siapin segala sesuatunya. Karena langsung ada tour 40 kota. Kota pertama kita rencananya ada di Bekasi. Abis di Bekasi kita ke Depok. Abis di Depok kita balik lagi ke Bekasi. Gulak-balik aja itu. Gulak-balik aja itu. Berarti itu dua kota dong bang. Ya udah nyanyi aja udah Manda tenang aja. Aku bilang apa? Aku kan gatau. Boto Bebek selama alam. Boto Bebek angka. Hahaha. Bancos dong. Hahaha. Nger peper lu. Oh. Cheng bentengsa Lindung. Bang, 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 bang. Tengah dirimu san cer. Bercanda, tapi santai, santai doang Abis dari mana? Biasa nih Masih nanya si manda dari mana? Dagang tebu Kan dikira abis dari mana Abang mas schedule padat ya pagi gitu Alhamdulillah, lagi ngapain ini? Semenjak bapak gak ada kan hidup jadi susah Jadi aku harus jual-jual, bantuin dong, videoin, aku mau jual Buat apa? Buat biaya sekolah? Iya lah, buat nyambung Enggak ngomong sama abang Hei Kalau manda ngomong sama abang, siapa tau abang bisa nyariin orang yang bisa bantu Ya kan itu bantuan Aku pikir abang bisa bantu Ya Kaga enak kalau ditodong kayak begitu ma Alhamdulillah nih Abang Bisa kali Manda jangan kayak begitu Abang udah tergoda orang ya Abang kan pemain gendang kakak lu, si Ayu Ya kan, kita udah kenal lama Berarti abang udah kayak keluarga Manda itu udah abang anggap kayak adenya Ayu Ya iya Gini nih Buat manda, buat bantuin Serius? Biaya sekolah Sini abang videoin Ayo Apa kalau enggak di videoin sama orang dah Biar kita Eh sekolah ini Biar kita jualan Bantuin ngomong Kalau boleh tau emang kalau menyusahkan ada orang yang videoin kita video apa? Dagang Ya udah abang bantuin sini Ya udah abang videoin dah Nih Kebalik Oh bener ya Hai guys, dijual nih harganya murah meriah cuma 10 ribu rupiah doang kok Nih ada bawahnya Nih atasannya Kalau sama aku naik Jadi 15 ribu Kak Ini gambarnya air doang apa juga? Settingan Settingan kameranya ini Settingan kameranya Lu kenapa foto gua ada disini? Kalau di aslinya minimal ada ibu sama anak Nah ini bapaknya sendiri Nggak maksud 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 Buah Kan Empok lu penyanyi nih Kenapa lu kagak coba gitu ngikutin Mbok lu gitu Nggak bisa nyanyi kan tau sendiri suaranya kayak Kayak apaan tau Zaman sekarang mah suara nggak penting Ya bener Yang penting mah penampilan Udah kadang-kadang suka bisa menipu Penampilannya bagus suaranya mah biasa aja Bila ingin melihat ikan Suara mbok lu di dalam Kau lancur Kau lancur Kau lancur Teng Tenangkan dulu Airnya Sebening Gajai Emang begitu, aksi bangun gue emang begitu Abang, abang Jangan malu Bila mata tertuju pada Janda pendiam Caranya tak sama menggoda perawan linca Tengah Dengah Hihihi Tandanya hatinya mau adik Ya salam Ya salam Bila ingin melihat bintang di dalam kolam Tenangkan dulu airnya seperti kacang Bila apa-apa tentu di depan airnya seperti kacang Acaranya tak sama bantuan janda liatnya Jangan aja Jangan aja Asik-asik Biaran saja biar duduknya dengan teman-teman Senyum-senyum Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Hei 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 Udah 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 Yes, Alem. Yes, Alem. Bang, lihat sendiri kan kenapa kita juga hidupnya susah. Kok adek aku? Kok adek aku? Ini emak adek saya pas. Yes, Alem. Yes, Alem. Yes, Alem. Yes, Alem. Yuk. Iya kenalin semuanya ya, ini adek aku. Adek aku emang mirip, gak jauh beda. Gak jauh beda sama aku. Amanda ampul. Kamu jangan kayak gitu dong. Aku tadi abis dapet piala, mana piala aku. Terus dapet barang gak? Ini aku piala. Kebetulan aku dapet juara satu, lomba panjat pinang. Pake baju bening. Amanda. Adek kamu pake baju begini dong kayak kakak. Ikutin jejak kakak kamu harus jadi penyanyi. Ini lagi tren banget baju begini tau. Iya tapi makeupnya juga harus kayak gitu. Shakira kemarin pake ini warna merah-merah gini. Shakira. Kalau ono sama Shakira lo sakit lo. Kamu suka menggendang aku. Lo campur aduk warna lo yuk kan gue udah kasih tau. Lah lo ngaca, ngatain gue doang lo. Warna lo biru, kuning, hitam. Ini style namanya yuk. Udah manda. Makanya kita gak cocok ini, gak cocok. Beda passion. Bang kita sama ini cocok banget. Kita sama ini cocok. Ibaratnya kalau punya dalut nada-nadi. Dapet duit kakak lo. Aku dapet uang alhamdulillah. Bantuin si manda no buat biaya sekolah. Bi, buat biaya sekolah kamu ya neng. Ya Allah segini doang. 300 ribu. 200 ribunya tadi abis aku minum kopi di pinggir jalan. Malam. 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 Kita kan tinggal di kampung yuk. Ya tadi makan aku bareng sama temen-temen aku. Gaul ke kota sebentar. Manda aku bingung lagi nih gimana ya cara kita cari uang lagi nih. Makanya tadi aku tuh dibantuin. Buat untuk jualan baju tadi. Ini Doraemon ngapain kesini? Bukan. Bukan. Dari bank pak. Dari bank. Jangan bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Hei. 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 Lo serem lo ceritanya. Nagi utang. Mau nagi utang pak. Saya mau nagi utang. Salaam. Ah. Ya salam. Ini gimana nih mana pembayarannya ini utangnya bapak. Apa bang. Kita ga punya apa-apa. Pak Diki kan punya utang. Bang sini bang. Ngomongnya ga keliatan. Ya salam. Pak Diki kan punya utang pak. Pak. Hei. Pak Diki kan punya utang. Siapa? Saya menagih. Pak Diki. Ya ini kewajiban yang anak-anaknya ini bu Ayu. Tapi kan Pak Diki udah meninggal. Loh tapi utangnya masih ada ini loh. Masih banyak. Utangnya ada berapa ya? Satu M pak. Satu M. Hah? Satu M banyak sekali. Udah sini. Ini semua ya. Kurang. Ya nanti. Nanti bakal kita sisanya kita kasih ya. Salah banyak bang. Ini kurang ini loh. Tolong bang. Tolong bang. Kurang bu. Ya Allah. Kurang banyak banget ini utangnya ya Allah. Udah Nis. Udah semua-semua barang-barangnya ambil aja itu. TV, radio tuh. Ambil. Bang jangan bang. Bang jangan dong bang. Bang. Udah itu. Ambil ambil tuh. Masih ya salam. Bang jangan bang. Taduh lu. Temen lu keluar lewat jendela apa gitu. Eh. Masih tentunya lawasi ini. Hati-hati ya. Yo. 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 Makasih bang. Ya makasih banyak. Gue malah kesal. Gue malah kesal. Aduh. Kak gimana ini kak. Gimana ini yuk. Ini. Ini peninggalan bapak kita. Kita harus jual ini. Punya siapa itu? Bapak. Bakal jadi milik siapa? Milik saya. Iya. Buat akulah. Kan aku anak paling kecil. Buat. Kak. Kak dia punya aku kecang ya. Aaaaaaah. Tidak. 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 Dari bapak. Dari. Bapak Diki. Yah. Bapak gaya banget. Suratnya motor Harley Davidson. Aduh lelah. Biasa naik beca mini aja lupa. Apa kata bapak lu? Hahaha. Gini. Ayu. Diginin yuk. Nih. Dari bapak Diki. Ayu. udah kedengeran suaranya ayo ayo mungkin ketika kamu baca tulisan ini babak udah nggak ada mati ketibaan gendang Bapak ini sebenarnya dulu Bapak ibu-ibu sebenarnya Bapak dukung ayo menjadi penyanyi dangdut dan pergi ke Jakarta Wendy ya ngapain duduk Bapak dari akhirat melihat diri pergilah ke Jakarta agar bisa terkenal ini alamat manajer label kenalan Bapak namanya Andre alamatnya di studio lima tendean istirahat Pak istirahat masuk peti lagi deh Pak yaudah ya Pak nanti ayo hubungin lagi kalau ayo sampai Jakarta Pak Bapak udah nggak ada cerita udah mati ya Allah terus mandat coba aja ada Bapak di sini Kasihan ya bapak Hai gue takut kali ini Ah Terima kasih. Terima kasih. Tapi kita bisa ngeliat dia. Bapak sini dong. Kayaknya bokap lu belum waktunya meninggal. Terus dia meninggal. Dia jadi hantu pemasaran. Masa gue udah mati dagang rumah gue. Amanda, ayo. Kok kita seperti denger suara bapak disini ya? Ya ada suara bapak. Anak-anakku. Kok gak? Kayaknya kamu harus ganti manager deh. Kampung banget sepatu hitam kos kaki kotak-kotak biru. Mau kemana sih? Eh, manager. Eh, ini yang namanya person. Lo, let pagi lo tinggi liputan banjir lo. Bercanda tapi santai, santai doang. Amin. Amin. Nah, link pedani gue nih, Siti Badria. Ya Allah, mahal banget sekarang. Ya namanya juga artis ya Pak, si mahal lah. Gimana sih? Aku mau bacain jadwal kamu minggu ini ya. Apa? Ini kan hari minggu. Ada tawaran kemarin iklan kacang atom. Kamu mau ambil gak? Tapi syutingnya di Hiroshima. Kamu tuh yang bener deh. Schedule aku apa aja sekarang? Eh, ini ada kemarin yang nawarin endorsean mobil. Barter, 12 kali posting. Mobilnya mereknya Komatsu apa kalau gak tau? Gimana? Gimana? Lumayan buat bangun-bangun kontrakan tau. Lumayan. 12 kali posting doang. Tapi kan aku gak bisa bawa. Kalau itu gak usah deh. Gak usah. Ada yang lain gak? Sama diundang trans tuju buat acara-acaranya. Itu boleh. Ramadhan udah ada schedule. Ini gak buburit. Namanya acaranya gak buburit. Tapi mulainya setengah sembilan pagi. Sama juga gak buburit. Pagian dong. Pagian ya? Pagian. Capek ya kamu? Capek. Aku kan banyak banget schedule buat nyanyi-nyanyi. Jadi kalau misalkan ngambil schedule kan bener-bener aja dong. Kita latihan vokal ya. Sama tadi lagu kamu yang tadi. Itu kan udah bagus banget. Iya emang. Kita mau bikin remake versi 2-nya. Kayak gimana? Liriknya dirubah dikit. Gimana? Memang lagi mandra. Nah jadi ikan. Enggak maksudnya nanti kita ada kolaborasi sama si Dul The Movie gitu. Oh. Soundtracknya. Oh iya bagus. Tau laku kalau gitu a. Halo. Halo. Pandri apa kabar? Sehat ya Pandri. Aku lagi ngepon. Bang Roma. Oh. Roma Kelapa. Ini. Ini lagi ada record. Iya. Panjang orang ngobrol om biskuit ya. Iya, kapan kita kemari ya. Sama. Oh beres. Album kedua. Album kedua kita bikin. Iya, iya. Oke. Oke. Pakasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Pajii. Apa kabar kabar? Sehat. Sehat. Udah selesai rekaman belum? Udah tapi maaf nih Pandri ada yang ganjel mata. Kenapa? Ini ada dasikrahnya mana ya? Itu kebetulan. Pandri ini emang agak nyetrik. Oh ya, agak berbeda ya. Agak berbeda ya. Gimana proses album sudah selesai rekaman? Tinggal 20% lagi pak. Udah 80%. Habis itu juga. Saya suka si Bud ini album pertamanya kan meledak. Betul pak. Iya kan? Memang kan kita beli CD dapat mercon. Jadi meledak banget. Saya maksudnya kan itu gimmick-gimmick aja biar pada tertarik. Iya. Itu album single pertama Aku Cantel itu. Aku cantik. Oh iya aku cantiknya. Kalau bisa yang kedua. Yang kedua dibikin lagi. Dibikin lagi yang lebih hits lagi. Aku candu. Aku candu. Jadi aku candel, aku candu. Aku cantik, aku candu. Aku cantengan. Aku gila. Jadi kita ada, sama kita mau ada kolaborasi satu lagu ya pak. Kira-kira artisnya siapa ya pak kalau mau? Menurut bapak gitu kan sebagai bapak kan punya intuisi. Bapak lagi mikil apa-apa. Saya ingin dia kolaborasi dengan satu penyanyi wanita juga sehingga saya bikin duo. Bikin duo? Betul. Mungkin fiturik dulu kali pak. Soalnya takutnya kalau duo kan nanti penyanyi baru itu numpang tenar sama penyanyi saya. Jadi kita bikin tiga komposisi. Penyanyi satu, dua, tiga. Jadi cie, duo, tigo. Jadi nanti gak ada yang nempel. Sendiri-sendiri semua. Sendiri-sendiri semua ya. Sama ini pak. Ini Taulani Production ini memang sudah terkenal. Apa-apa namanya? Taulani Production. Oh kayak pernah syuting disitu ya saya. Taulani musik, Taulani musik. Aku aja yang mau. Gimana? Mau perpanjang kontrak? Bukan. Engga, Pak Ji. Pak Ji kok udah tau lah ya kalau aku tuh jobnya udah banyak. Oh iya, iya. Lagu aku tuh ngehits banget dimana-mana. Aku juga cantik banget dibanding atas-atas Pak Ji yang lain kan. Iya, iya. Bisa gak kira-kira kalau misalkan gaji aku tuh dinaikin gitu. Tuh, pak honornya gitu pak maksudnya. Berapa sekarang gaji kamu? 75 juta sekali manggung. Bentar ya. Umayroh. Siapa? Orang fain. Orang keuangan. Oh orang fain. Kok namanya Umayroh ya? Umayroh. Tolong ini gajinya Sibad dinaikin. Atis. Kenapa? Udah mentok. Atas pelapon. Bukaaa. Pelapon dananya masih bisa ke atas lagi. Oh. Jatuh set pelapon. Iya. Iya, sekarang udah 75 juta naikin ya. Berantak berapa? 108. 108. Iya. Ya ada potong admin 2 juta jadi 103. Lah. 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 Makasih. Makasih. Udah. Beres. Aman. Tiga lagi kemana pak? Tiga lagi kemana kan potong admin cuma 3 juta. Korupsi. Oh. Korupsi ngaku. Salamualaikum. 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 Olaikumsalam. Salamualaikum. Gimana ya? Gatau pak, cuma ada baunya dong. Hei jangan bandel banget, ngerjain orang aja. Emang di studio angker katanya dulu. Eh, Jar emang gue pernah jadi setan? Enggak kan? Selamat. Ya ampun. Kapan masuknya? Bapak yang bukain. Bapak yang bukain. Selamat, sorry om. Selamat, sorry. Kebetulan saya kesini mau ada keperluan penting. Maaf, ini bukan UGD. Enggak. Jadi mungkin kalau mau ke emergensi ada di sana. Saya kebetulan gak mau ke emergensi. Sakit? Bukan. Saya sebenarnya niat datang kesini. Dagang korek kan? Dagang korek. Gak ada yang rokok disini. Dengerin dulu, tadi kan dari sini ada yang lepon saya. Ya, makanya saya buru-buru datang kemari. Katanya preon disini abis ya. Tukang AC. Tukang AC. Tukang AC. Tukang AC. Gue kan udah baju rame begini, masa tukang AC? Oh iya bener. Iya bener. Mau pawai, mau pawai ini. Pawai ya? Aku kebetulan nyari yang namanya Pak Andre yang mana ya? Saya bertiga. Saya sendiri? Saya sendiri. Bisa bertiga. Aduh ya saya sendiri. Iya gak bener, kita bertiga disini. Kita bertiga disini. Saya sendiri. Saya bertiga. Ini kebetulan almarhum papa saya. Kamu anaknya si Diki. Iya betul, saya ingin datang rekaman kesini om. Kocok kecil lucu loh, udah gede kok begini ya? Ya ampun. Anak saya, ibu saya seolah udah gak ada jadi saya ngurus, saya ngurus style saya sendiri. Yatim piyama kamu ya? Waktu masih yatim, aku pake piyama bener. Om mau nanya, itu artisnya? Oh iya ini artisnya. Bajunya norak banget. Jauh, jauh banget gayanya. Lebih norak kamu. Aku dibilang norak sama dia. Baju bagus begini, merah-merah kayak bumper blankwir loh. Itu siapanya om? Ini artis saya, si Bat yang lagunya. Kamu cantik, itu ini. Itu ini. Nah ini manajernya. Saya manajernya. Manajernya. Saya manajernya. Oh gak masuk juga ya bajunya ya, baju hijau bawahan seluruh. Baju masuk, ini baju masuk tuh. Aneh. Benar juga ya. Matah kali buta lo. Oh putar malah. Norak banget sih manajernya, kayaknya kamu harus ganti manajer deh. Kampung banget sepatu hitam kos kaki kotak-kotak biru. Mau kemana sih. Eh manajer. Eh ini yang namanya fashion nih kayak gini. Lo lihat pagi lo tinggi liputan banjir lo. Norak lo. Ini bagus kamu. Lihat dong kayak gue tuh. Ini baru penyanyi tren jaman sekarang, Shakira. Shakira. Ya om. Om bisa bantu apa ini? Aku kebetulan disini bisa nyanyi om. Selain nyanyi aku bisa benerin genteng. Ya saya nyanyi dong om. Aku kan dateng-dateng jauh-jauh. Pengen diorbitkan. Aku pengen diorbitkan. Oke om. Pikir gampang. Gali-gali artisnya. Gali-gali. Apa-apa dibully sama orang-orang banyak. Gali-gali sama orang banyak. Helo. Paling sana di kampung bikin pondas lo. Aduh. Tur ya. Tur ya. Tak boleh begitu. Kita harus kasih kesempatan. Iri kan lo. Iri kan lo. Lihat baju kayak gue. Lu pengen kan pakai baju kayak begini. Iya. Oke. Norma. Om tes dulu boleh ya. Disini ya. Dalam kolam. Aku nyanyi ya om. Taruh tasnya. Bawa-bawa tas pun lo mau main tami ya om. Gak mau yang mahal aja itu tasnya. Aku nyanyi. Cek. Ini om kasih kamu. Ya. Om akan tesnya lagu yang sulit nyanyikan. Sibat aja belum tentu bisa. Iya. Balonku ada gak ya? Balonku ada gak ya? Mana balonnya? Mana balonnya? Balonku ada gak ya? Wah. Oh balonku ada gak ya? Wah gak ada balonnya nih. Wah. Itu memang sulit. Sulit sekali. Kalau mau yang depannya ada liriknya belakangnya diem. Apaan tuh? Balonku ada limbat. Gak ngomong lagi soalnya. Terserah. Gak ngajar kirik sirik dengki. Terserah. Terserah kamu. Kamu yang enaknya kamu aja lah. Aku nyanyi ya. Iya. Bila ingin melihat ikat. Di dalam kolor. Terserah. Terserah. Itu aneh bener. Aneh bener nyanyi lu. Bagus. 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 Terus. ח crisis. 常rik. Menangkanth cash dulu airnya. Sebening. Galah ecaaaaah. Bila. Eh sumpah gue maluridiin kan ada temen seperjuanganku nonton. Bila mata tertuju. Tidak ada gadis pendia Caranya tak sama Menggoda agenda linca Pasu! Pasu! Yes, Salam Yes, Yes, Yes Yes, Yes, Yes Janganlah dulu Janganlah dikaui Asing-asing Biarkan saja biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu Ya! Yes, Yes, Yes Kalau dia senyum dan dengar hatinya mau asing Ayo Ya, Salam Ya, Salam Bila ingin melihat di dalam bola Asik-asik Abangkan dulu airnya semening kaca Hehehe Bila mata tertutu Cuman Asi loh leh Caranya tak sama menggoda Agar linca Jangan-jangan dulu, jangan telah diganggu Biarkan saja biar duduk dengan tenang Senyum-senyum dulu, senyum-senyum dulu Kalau dia senyum tandanya hatinya mau Jangan-jangan dulu Lepas kamu, luar biasa sekali Bang, apa kabar? Kaca, 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 kaca Yuk, sampe soto Udah dijamin bang, tenangannya Ini bentar lagi saya mau ngadain launching Jadi nanti siapin segala sesuatunya Karena langsung ada tour 40 kota Kota pertama kita rencananya ada di Bekasi Abis di Bekasi kita ke Depok Abis di Depok kita balik lagi ke Bekasi Balik-baliknya itu Balik-baliknya itu Berarti itu dua kota dong bang Bucanda tapi santai, santai doang Bucanda tapi santai, santai doang Amin Bang, apa kabar? Kaca, 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 kaca Kaca, kaca, kaca Yuk Belang Sampai sono kacanya Ayu Adek A, adek kakak Makasih ya adek kakak Maaf, belom jam besuk Gak bisa ngasih makannya Ini kita dari kampung Mas siapa ya? Ini adek, ini Saya pemain gendang Ini mantan pacar aku pemain gendang Iya saya pemain gendangnya Ayu Nah ini adeknya Ayu Ini adeknya? Ini adek saya Beda sekali ya? Iya beda Bapak imunnya juga beda mereka Oh iya iya Barusan Ayu datang kesini Om ini dulu temen ayah kalian? Iya Ini Om Andre kita cari Ini temen papa Ayu suaranya bagus sekali Yuk Amada balik Hei hei Om Bapak Lali lali lalu Lali lalu lalu Bang bentar ya Oke Boleh Boleh Nih tvnya 4D ya Ini Oh lo kan nya bener Ahhhh Ahhhh Freddy 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 Nih udah ada Eh yuk maka kembali kembali padamu kasih setelah lama kau tinggal pergi setelah lama ku kemri petang lagi bingung arwah bapak lu tiap nongol nyanyi tapi kita denger suaranya bukan kambasus bapak lu ini kambasus eh bentar si bat ya ya Allah saya ngefans banget oh iya boleh minta tanda tangan gak salah dong salah sebalik lu kan ada konsep cerita kala lu kan kita tanda tangan bang 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 abang yang sempet viral itu kan yang mana hopi bang shokin lu yang acak-acak shokin shokin ini sifat yuk iya iya ini artis shhh jangan kala lu kaya gitu ini siapanya saya manajernya apa mau foto bayar 75 ribu kurang banget ya abang pengen ninter kalo udah jadi pelajar terenang iya lu harus kaya gini ya penampilannya kaya begini Terk, kalo udah kagak muat kasih ke abang ya kalau udah hapuan dan apa eh naik naik eeww 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 ih dari 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 haldu greatly Sif itu setan bapaknya iya setan tuh bisa mati 2 kali gak sih Gue matiin lagi deh. Kalo kaget jantungan bisa lagi mati. Eh Diki udah di di keluar dulu di bobot terengus. Bobot terengus. Bos gimana bos sama suaranya Ayu bos. Saya suka dengan suaranya Ayu bagus sekali ya. Tapi ini mohon maaf sekali. Jadi seorang penyanyi tidak harus tidak hanya suara. Tapi penampilan juga harus gitu. Tuh liat. Tapi kan kakakku mukanya juga udah cantik walaupun model. Garimane. Om akan menawarkan kontrak besar buat kalian. Kontrak besar? Iya kontraknya segini nih. Waaaah sekali. Besar sekali ya. Maksudnya itu ah kontrak besar. Tapi bagaimana kalo kamu yang menjadi penyanyinya. Hah? Tapi suaranya ini. Nah saya setuju tuh. Yang penting dapet duit. Amandang gak apa-apa. Amandang dari temen Om dulu. Ayah kalian. Bener kan? Iya kan? Bener gak? Bener Bapak. Bukan dia setan. Dua di kampung kita. Biduan yang kebal bacok cuma kamu doang. Kebal bacok. Udah dia suaranya bagus. Kamu menang itu. Aduh dipocer sakit banget. Jadi. Biduan kebal bacok. Kamu penyanyinya. Kamu sebagai vokalisnya. Tapi. Iya om gak apa-apa. Suaranya kamu. Kamu jadi gak keliatan di belakang layar aja. Tapi boleh dong om. Aku sekali-kali muncul gini di depan sekali aja. Jangan. Jangan. Rapa detik aja. Saya selaku manajernya. Amanda Amayu. Kan lu kan gendang. Ya udah gak apa-apa pengen jadi kayak gitu kan. Lu mau pegang sendiri duitnya. Enggak. Udah gue yang ngatur. Tenang. Lu dapet dikit udah. Oke. Banyak dong. Om yakin. Om yakin mau nerima orang kayak gini. Mereka tuh belum punya pengalaman sama sekali loh om. Om. Tolonglah. Iya loh om. Daripada om rusak. Ntar lu gini. Percaya aja om. Iya. Mereka punya hotel. Om budget aja. Iya. Maaf ya. Kok kalian ngeroyok aku? Ini kebetulan nih hari ini ada. Hahaha. Hahaha. Ya elah ngapain bahasa basi lah. Gak iya ini mau jelasin. Kalau tiba-tiba kurang gimana? Percaya saya bakalan kurang ini udah. Hahaha. Maksudnya bosen bakal ngasih lebih dong nanti. Tuh. Senang aja. Bonus. Ya. Tuh. Nanti. Ini sekarang bonus pertama. Kalau besok. Lendak lagi bonus kedua. Nah. Udah dijamin bang. Tenang aja. Ini bentar lagi saya mau ngadain launching. Jadi nanti. Siapin segala sesuatunya. Karena langsung ada tour 40 kota. Kota mana aja tuh bang. Kalau boleh tau. Kota pertama kita rencananya ada di Bekasi. Boleh. Hmm. Habis dari Bekasi. Habis di Bekasi kita ke Depok. Hei. Habis dari Depok kita balik lagi Bekasi. Bolak baliknya itu. Bolak baliknya itu. Bolak balik. Berarti itu dua kota dong bang. Tapi mungkin daerahnya beda. Iya. Bolak baliknya jam 40 kota. Itu beda beda beda. Iya. Iya. Jadi semuanya schedule nya bakalan padat. Wah makasih banyak bang. Jatuh bang. Jatuh bang. Jatuh itu. Aduh ilah bang. Teman tolong bilangin sama Amanda. Goyangannya harus lebih. Begini lagi nih. Nah lebih. Lebih. Ya kalau bisa sih. Yang ditonjolin tetap suara. Nih liat. Tuh. Fair fair nya tuh. Banyak banget. Itu artinya Amanda udah terkenal sekarang. Alhamdulillah bang. Ini nih. Ini baru keliatan cuma segini. Ini sebelah kanan kiri kosong. Banyak. Bidang kosong. Saya kirain banyak. Jangan memang dibatasin sama saya. Maksudnya biar. Rens Amanda ya. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Tukur terus Amanda ya. Tuh. Maya. Ntar saya kasih bonus ya. Tenang aja. Jadi saya minta. Amanda lebih di. Latih lagi. Ya. Goyangannya. Gue lagi ngomong. Hitung aja loh. Hitung aja. Hai Pak Aji. Mana. Si Bad. Ya. Kita mau protes dong om. Iya Pak Aji. Kerjaan kita jadi banyak cancel deh. Kemarin katanya ada interview radio. Radio Dalem ternyata. Akhirnya. Radionya ada di Radio Dalem. Gak ada kita cari-cari. Nih om tagihan-tagian nih. Bayarin nih Pak Aji. Gimana sih. Kok malah jadi aku yang sudah bayarin. Ya kan sesuai kontrak kita. Katanya om. Kan akan ngasih sebulan minimal 200 miliar. Tapi. Sekarang ini. Semua job-job mintanya Amanda. Gak mau si Bad. Ya gak bisa gitu dong. Kan ini anak emas om. Iya kan aku lebih duluan Pak Aji. Gimana sih. Ini tapi masalah. Bawa lah ada Bang. Bawa lagi kosong. Adanya apa? Adanya ikan tuna. Sorry ya maaf ya si Bad. Ini memang job-job mintanya semua Amanda. Jadi saya gak bisa menolak. Ya gak bisa gitu Pak. Kan demandnya si Bad juga masih banyak. Ya nanti sabar aja dulu. Saya lagi prioritasin si Amanda dulu. Yang tur 20 kota mana? Udah diambil semua sama Amanda. Kok gitu sih? Sekarang ini permintaan masyarakat. Saya coba majuin kalian. Ternyata gak ada yang minta. Ya iya. Udah Amanda yang diminta. Kalau mau ya udah tur aja sendiri. Ke Cibodas kemana kek memang. Tadi tur. Ya iya tur. Gimana bayar tagian-tagian ini gimana om. Kan dari om semua. Uangnya sesuai dengan kontrak label kita kan. Nanti dipotong dari royalti kamu aja. Mana royalti juga kita belum ada. Tadi perasa udah dimasukin, dikeluarin lagi. Itu jemur tadi dimasukin, dikeluarin, masukin, dikeluarin. Nah cuma pengen ngasih tau aja biar kata artis baru juga bisa melejit kali. Ini ya Amanda ini udah kontrak 40 kota. Tuh mana aja. Bekasi Depok, Bekasi Depok. 2020. 2020. 2020. Tahun depan udah ada lagi yang ngantri udah banyak ini. Apa gitu kek ulang tahun TV kek. Tidak bisa, tidak bisa. Ayo lah om. Iya lah om. Ini tagihan kebanyakan loh om. Iya. Saya bayar pake apa? Cuti kisah deh. Apalagi yang mau dijual. Udah gak ada yang bisa dijual. Kamu sabar dulu. Ya kasih singlenya kesibat dong. Iya lah. Amanda terus. Tapi kalo. Kita lagi menyesuaikan pasar. Maaf nih. Maaf sebelumnya. Tapi kalo menurut abang mam masih banyak yang bisa dijual ini. Kalo neng percayain abang sih ya. Bisa jual. Tiga setengah mau dapetin ini. Pajunya. Pajunya. Kontrak ya tiga setengah em. Oh tiga setengah em. Laku. Laku. Tono gini. Si paham. Si paham. Si paham. Ya lah. Ganti manager. Amplop cukup atuh tapi isinya duit. Amplop banyak gak ada isi apa-apa. Gini aja deh. Lu pasti pake guna-guna kan lu dari kampung lu tuh. Begini begini. Dasar orang dusun. Maksud lu apa ya? Lu pasti pake guna-guna kan biar lu lakukan. Sorry ya. Gini aja deh si Bat. Gimana kalo si Bat tetep manggung tapi jadi pemukanya Amanda. Gak bisa gitu dong. Kan si Bat senior. Biar gak apa-apa yang penting tetep dapet job dong. Gimana sih om ini ah. Dari mati. Maju. Halo mau maju. Ya udah ya. Adanya bener mau bikin ini. Mau bikin konferensi pers. Iya. Launching album. Perdananya Amanda yang meledak. 3 juta kopi. Eh gadang mulu lo. 3 juta kopi. Dih sem lambung. Bukan kopi itu. Gini iya kopi. Eh. Bang Onat saya kasih tau ya. Kalau memang mau maju nih ya. Ini harus ngikutin yang namanya perkembangan zaman bang. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Sekarang waktunya Amanda. Tidak. Nih. Langsung tau lo. Tau apa lo industri musik Indonesia. Eh si Wardoyo ini udah lama. Ini siapa? Wardoyo. Ini udah tau dia cara-cara musik gimana. Udah ya. Saya mau meeting lagi. Ya udah kita meeting aja. Bang. Ngapain urusin. Kalau memang mau jadi band pembukanya Amanda. Kalau gak mau ya udah gak ada job berarti. Tau. Eh. Siap. Emangnya mereka pikir kita gak tau apa. Ada rahasia apa dia balik Amanda itu. Iya kan. Bukanya doang Amanda. Tapi kan suaranya kan. Apa lo ikut-ikutan. Wuping tuh dari jauh. Dari sini mah namanya dengerin. Jadi udah nyanyi aja udah Amanda. Tenang aja. Apa? Aku kan gak tau. Otok bebek selamat. Lepas bebek selamat. Nggak meper lo. Bercanda tapi santai santai dong. Bercanda tapi santai santai dong. Bercanda tapi santai santai dong. Aduh ya, adik kakak tersayang yang paling mirip banget sama kakak, yang paling banget sama sama kakak, kamu harus nyanyi yang terbaik ya. Aku takut deh kak. Kok takut? Aku takut nanti pada ketahuan ternyata bukan aku nyanyi. Enggak. Enggak, tenang aja. Enggak, tenang aja. Enggak usah ngerasa grogi, ini emang pengalaman pertama kamu. Tapi yakin dah, abang meyakin lu bakalan jadi sesuatu. Aduh boleh ya, disana dulu ya. Bagaimana kesiapan manggung kita hari ini, sudah bisa? Cieee, warnanya bajunya sama, biru sama ungu. Bagaimana, sama ungu. Hahaha. Bagaimana? Sama, lu bilang sama katanya. Oh, gokilin. Biru sama ungu. Hahaha. Ini mohon maaf sih, Ayu emang dari kecil buta warta. Ketek dia. Bagaaaaaa. Coba baik-baikin juga lu. Baik, sebentar lagi para wartawan, para fans-fansnya Amanda akan masuk. Dan Amanda akan perform disini sekalian launching album terbaru. Tapi aku takut. Tidak usah takut. Ustah takut, kamu takut mau kasih aja. Karena kan sebagai seorang penyanyi yang sudah meledak hitsnya, pasti mereka senang dengan kamu. Iya pak, Amanda gak boleh takut ya pak. Betul itu, Ayu. Selama jalan kamu telah diridoi oleh papa. Insya Allah. Apa? Kasih akan. Pa? Papa? Iya. Badan papa kepun ya, dinyamukin. Ada nyamuk tadi lewat. Kamu mau mau siapa ya? Eh? Ama bapak. Ama bapak. Tapi satu hal anakku. Dengerin bapak. Apabila papa rindu dan menghampiri kalian. Kadang jangan baca ayat kursi. Papa panas. Hehehe. Apa? Ya kan, saya gak tau. Eh? Orang mah senang gak pake baca ayat kursi lo. Iya. Aduh elah setan. Bapak juga harusnya kalo lagi dateng, bentuknya bentuk bapak. Jangan yang lain-lain. Emang? Paham dong. Itu pas banget Wendy. Pas di hati makin. Iya kan lembus. Gemes sama bapak. Gemes sama bapak. Seksi abis. Hehehe. Kau bisa mega akutin. Gak. Silahkan dia lanjut bapak manajer. Baik, kalo begitu Wendy dan Ayu. Ya siapa? Bisa ke belakang dulu. Aku minggir ya. Iya. Karena ini ada launching Amonda Manopo di cafe saya. Oke. Ini adalah cafe saya ini namanya adalah becanda fried chicken. Oh. Berarti ayam gorengnya becanda, gak tau nya bebek. Itu. Bukan becanda. Bukan becanda itu. Gak becanda itu. Ayo. Ya pak. Kumis papa. Ini. Itu kumis bapak. Carin. Carin. Ya udah ya. Jadi ya. Jadi ya. Ayo. Amanda sukses ya. Eh sini. Silahkan Amanda disini. Mana? Kamu main gendang. Oh iya gue main gendang. Kamu main gendang. Para fans boleh masuk. Silahkan. Silahkan silahkan. Jadi nanti ya mas ya. Kalian semua beli ayam. Dapet single nya Amanda. Ayo beli beli beli. Biar dapet single nya. Beli beli. Silahkan. Ya beli. Beli aja beli beli. Cuma ayam sini yang kasirnya setan. One fry one rice. One rice. Oke one rice. Udah udah duduk ya duduk duduk. Cepet aja cepet ya. Iya gak beneran ini. Jangan jadi beneran. Tapi sebelumnya kita pengen. Ini dong Amanda nyanyi dong. Depan kita semua dong. Boleh boleh boleh. Ini sekalian album. Lancing album terbarunya Amanda. Lagunya yang baru tuh. 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 Wak. Wak. Tuh. 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 zt. Di ekor mata kita berjanji Semenjaknya aku memandang Terkenang-kenang Kaki tangan aku dingin Terasa dingin Pintu terbuka Aku sangka datang Tidaklah tahu Kau agir adut yu ha Ya salam Ya salam Ya salam Bagaimana? Enak lagunya ya? Ya bagus Hanya lagu yang lain dong Tapi kita gak punya waktu lagunya cuman itu doang Gapapa kita pengen denger nih mau di dekam nih Pak Mana ini? Aduh Terus ya? Iya Pak Ayo dong. Iya harus ya? Iya dong, semuanya setuju kan? Iya kan? Yaudah nyanyi aja udah sama anda tenang aja. Aku mau apa? Hah? Aku kan gatau. Kotong bebek selam. Kotong bebek selam. Kotong bebek selam. Kotong bebek selam. Gak meper lo. Kotong bebek selam. Tidak, maaf. Bayang. 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 Ah, palsu nih. Gak bisa nyanyi sebenernya nih. Gak bisa. Kan dia ambil apa. Tapi suara orang lain kan pasti kan. Ini kan lagu Surya malah di lagu gitu loh. Semua orang udah liat kan, bahwa dia sebenernya tidak bisa nyanyi, yang nyanyi itu kakaknya! Wah, ini penipuan! Jujur aja deh pak, yang nyanyi itu sebenernya dia kan selama ini? Iya! Udah gua duga! Lu manajernya? Aduh, ketahuan! Jujur deh pak! Iya, iya, iya! Benja biasa aja tarik, tetap santai aja Padahal ini hal besar yang harus, wah ternyata begitu, santai ya! Udah, saya mengaku kalau memang ternyata Ayu ini adalah suara yang benernya, Amanda ternyata bukan Saya atas lama produser disini minta maaf Sebenernya penyanyi aslinya adalah Ayu, dan Amanda ini adalah istri saya Udah! Enak banget! Apa ada istrinya? Gasaan loh! Jadi gimana ini? Kalian masih tetap nge-fans? Masih tetap nge-fans gak? Tetap nge-fans? Masih nge-fans? Sama Amanda? Sama Ayu! Sama Ayu! Tidak usah kirang-kirang lu! Enggak dia kan gimana pun adik aku, gak apa-apa udah aku yang nyanyi di belakang Sekarang saya sadar, ternyata... Saya lebih cantik dari Amanda. Bukan itu. Walaupun penampilan kamu kurang menjual, tapi ternyata suara vokal kamu luar biasa. Kamu akan saya orbitkan menjadi kepala gudang Asepreon. Terima kasih telah menonton!